assalamualaikum hola besti kali ini aku lagi bikin nasi goreng karena cuacanya lagi hujan jadi aku lihat di kulkas ada ayam jadi aku bikin nasi goreng nah untuk pertama bahan-bahannya ada ayam goreng nah sebelumnya ayamnya sudah aku ungket terlebih dahulu ya nanti bahan-bahannya aku tulis di videonya biar kalian bisa lihat apa aja bahannya untuk ungkep ayam nah aku goreng terlebih dahulu nanti ayam goreng ini aku suir-suir ya oke ayamnya sudah matang terus aku angkat dan aku tiriskan ke dalam piring satu persatu setelah aku tiriskan ayam gorengnya aku diinginkan dulu terlebih dahulu ya tadi kan lagi panas nah setelah itu baru yang ini bekas apa namanya tuh sambal udang ya jadi sambalnya itu enggak aku buang aku masukin ayam suir tadi ayam goreng tadi yang sudah aku suir ke dalam bekas sambal udang tadi kemudian aku orkari sampai benar-benar bumbunya tercampur merata dan meresap ya kemudian aku masukkan cabai rawit ya untuk menambah biar pedes aja ada rasa pedes aja sedikit tapi kali-kalian enggak suka bisa diskip ya kemudian aku orkari lagi aku aku aduk-aduk di situ sampai benar-benar tercampur merata bahan-bahan semuanya kemudian disitu aku kekurangan minyaknya jadi aku campurin sedikit minyaknya biar enggak gosong nanti ya kalau gosongkan nanti enaklah masakannya ya nah setelah aku orkari aku aduk-aduk kemudian biar tercampur merata biar melesap juga bumbunya disitu aku masukin sawit tapi bahan-bahannya sebelumnya sudah aku cuci terlebih dahulu ya Nah jadi setelah aku potong-potong sayur sawinya disitu aku masukkan aku campurin ke dalam ayam suir tadi dan cabai rawitnya tadi ya Nah aku aduk-aduk sampai benar-benar bumbunya tercampur merata biar meresap semuanya Nah untuk Hai baunya itu aku sambil edit video juga sampai ngiler juga ya karena harumnya itu semerbak kemudian aku masukin kecap manis dan nasinya disitu kemudian aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur mata nah ini karena tangan satunya aku lagi megang video lagi megang HP untuk merekam videonya jadi ya mohon maaf lah ya guys ya jadi gambarnya agak sedikit blur begitu nah ini aku campurin garam ya meskipun tadi ada dari sambal udangnya itu kan tapi ini belum tentu ada rasanya jadi aku campurin sedikit garam disitu kemudian aku aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata nasinya ya Nah aku campur karik terus nasinya disitu setelah aku campurin garam Nah inilah penampakan nasi gorengnya aku tadi bikin ya tuh aku disitu enggak berhenti-berhenti makan kemudian untuk topiknya aku hanya goreng ayam tadi jadi aku suya-suya aja makannya campurin dengan nasi gorengnya enak banget kalian harus coba resepnya enggak banyak sih simpel aja nah sampai-sampai disitu aku rasanya tuh nggak tahu aja udah abis nasinya disitu oke ya kerasa segitu dulu video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati